Hai berikut ini cara untuk setting HP Oppo baru jadi untuk kalian yang mungkin beli online itu kan dikirim pihak paket untuk kalian yang beli di toko biasanya disetting oleh pegawai counternya jadi untuk itu kalau kalian baru pertama kali langsung saja berikut ini pertama ini baru pertama kali saya hidupkan baru keluar dari kotak jadi silakan tekan lama tombol powernya jadi tekan lama untuk menghidupkan biasanya semua Oppo itu caranya sama saja untuk settingan awal selamat menikmati dan ini sudah masuk ke pilihan bahasa jadi disini defaultnya dipilih bahasa Inggris untuk itu kalau kalian pengguna Indonesia silakan cari Indonesia kemudian pilih berikutnya yang ada di sudut kanan bawah kemudian disini pilih wilayah pastikan pilih Indonesia pilih selanjutnya nah disini ada syarat dan ketentuan silakan centang saja kemudian pilih berikutnya kemudian disini disuruh menghubungkan ke jaringan Wi-Fi kalau kalian belum ada Wi-Fi silakan lewati saya disini nanti bisa ditambahkan sudah ketika sudah masuk ke beranda layanan Google ini bisa kalian lihat saya biasanya ini saya matikan tapi kalian bisa pilih opsi dihidupkan juga bisa disini ada gulir ke bawah pilih setuju disini ada install dan update pilih setuju nah atur metode membuka kunci ini untuk mengeset yang namanya kunci layar kalian bisa pilih nanti supaya settingan kita cepat ini bisa ditambahkan setelah kita masuk ke beranda nah disuruh membuat akun heytab disini bisa juga pilih nanti heytab itu akun Oppo Oppo account ini dia disahankan pembawaan otomatis di malam hari jadi kalau ada update dia otomatis update di malam hari saya matikan kalian bisa pilih aktifkan pilih berikutnya nah ini kalau kalian punya data ponsel lama itu bisa dipindahkan import dari ponsel lama jadi bisa kalian pindahkan data HP kalian ke HP baru ini ini ada opsi berikutnya kalau kalian ingin memilih memindahkan data pilih ini dulu kalau ingin melewati pilih berikutnya nah disini disuruh memilih wallpaper gaya ikonnya pilih berikutnya ini semuanya bisa disetting di bagian pengaturan nanti nah sekarang kalian bisa lihat disini di app market disuruh mengisah aplikasi ini kalian bisa lihat di atasnya ada pilihan lewati lewati saja nah bisa kelihatan ini sudah berhasil pilih mulai jadi sesimpel itu kemudian kalau kalian ingin menggunakan itu jangan lupa di bagian ini pengaturan tambahkan akun Google supaya bisa mendownload di Playstore nah di bagian pengaturan pengguna dan akun pilih tambah akun kalian pilih login dengan akun Google atau bikin baru disini kebetulan belum ada jaringan biasanya itu kalau HP Oppo dia memang ada ini penyiapan Android jadi kalian harus pilih disini ikuti saja langkah-langkahnya pastikan terhubung ke jaringan jadi kalau sudah terhubung ke jaringan itu akan ada langkah-langkah seperti tadi silahkan baca dan ikuti itu saja semoga bermanfaat